Ini semua diawali dengan adanya virus COVID-19 yang membuat kegiatan masyarakat terhambat. Pekerjaan dan pendidikan pun dipaksakan untuk dilakukan dari rumah. Akhirnya, kegiatan pembelajaran yang membutuhkan praktik langsung pun terhambat. Seperti uji coba di laboratorium, mengerjakan proyek lapangan, dan ada juga yang perlu memanfaatkan fasilitas kampus berupa komputer bagi mahasiswa jurusan komputer programming. Itu semua terhambat dan mahasiswa hanya bisa belajar secara teoritis dari balik layar komputer. Melihat hal ini, kami tergerakan untuk perancang sebuah inovasi berupa sistem peralatan, terutama untuk praktikum laboratorium. Lab-in-case Sebuah tas yang berisikan alat praktikum yang akan dikirimkan ke rumah masing-masing mahasiswa. Menggunakan tas berbahan aluminium akan menjaga keamanan zat yang rentan rosak. Dilengkapi dengan fitur kunci untuk menjaga keamanan pemakaian, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh orang lain atau anak kecil di rumah. Bahan dan alat yang digunakan pun cukup terjangkau. Bahan dan alat yang digunakan pun cukup terjangkau, sehingga pihak universitas tidak akan merasa keberatan. Sistem online inggris menggunakan aplikasi pendukung yaitu Google Classroom, yang kini telah tersedia di berbagai platform seperti Play Store maupun App Store, agar mudah diakses oleh para mahasiswa serta dosen. Buka aplikasi Google Classroom, di sini akan tersedia kelas yang telah dibuat oleh para dosen dan wajib diakses oleh para mahasiswa. Pertama-tama kita akan menemukan kode gembok BOXY. Di sini contohnya adalah 777. Kode gembok ini bersifat rahasia dan tidak boleh diganti. Tujuannya untuk membuka case yang berisi alat yang telah diberikan oleh kampus kepada tiap mahasiswa. Setelah itu akan ada panduan praktikum materi pertama. Di sini contohnya adalah uji kandungan karbohidrat. Di sini telah tersedia alat, bahan, sampai cara kerja. Dan terakhir kami rekomendasikan adanya zoom record materi pertama yang akan direkod oleh dosen itu sendiri. Gunanya untuk mengantisipasi para mahasiswa yang akan mengikuti praktikum susulan jika Anda ditemukan kendala pada saat live zoom materi sedang berlangsung. Inovasi ini dapat menghindari kontak secara langsung antar individu, lalu dapat memberi experience praktikum secara langsung walaupun tidak ada di laboratorium kampus. Dan materi pelajaran akan lebih mudah diserap dan dikuasai karena adanya kegiatan eksperimen secara mandiri ini.